selamat datang lagi di RC video kali ini bersama Ren Alexander lagi kali ini gue punya sesuatu yang spesial buat semua pecinta MotoGP jadul bukan jadul sih atau versi yang dari dululah apalagi kalau lu apalagi buat kalian yang pecinta salah satu legenda hidupnya MotoGP yaitu Valentino Rossi ini gue punya unboxing sebuah yang wah kalau dari gambar sih keren banget ya gue berharap juga aslinya juga kata orang keren banget gue belum lihat ini baru datang banget nih gue unboxing spesial khusus buat kalian si kamen terima kasih nah seperti yang sudah kalian pasti tahu lah ya ini sudah pasti kalau Rossi berbicara dengan Rossi pasti adalah helmnya Shoei enggak dong helmnya adalah EGV dia selalu pakai semua yang berasal dari negaranya sendiri EGV terus dia pakai Dainese dan dia juga tapi motornya enggak sih oh dia sempat pakai motor Itali dia sempat pakai motor Ducati ya kan cuman disitu dia kurang kurang menunjukkan taringnya lah nah kali ini helm ini tentu saja berasal dari di Itali juga EGV Pista GPRR yang sudah FIM homologated kemudian dia juga yang gue dapetin ini Asian Fit tapi ada juga yang Euro Fitnya dan gue juga udah kesabar sih ini gue dapet size XL karena ini memang pesanan orang juga ada juga size MLL juga ada dan buat kalian yang penasaran kalian bisa lihat dari dusnya men ini jadul banget sih file-nya 46 limited edition-nya yang winter test 2005 gue nggak tahu deh lu udah nonton belum nih 2005 udah nonton MotoGP atau belum tapi yang pasti kalau lu kelahiran anak kelahiran 2000 mungkin lu belum ngerti apa-apa kali waktu itu belum nonton tapi yang pasti untuk pecinta MotoGP jaman kuda dulu pasti tahu banget helm ini uh dia dapet ekstra shieldnya ya dapet yang hitamnya ya kan ya dapet yang hitam kan ini bukan pesanan customer kan jadi berarti dia emang dapet ini gue juga nggak tahu ya karena gue bener-bener baru banget buka dia dapet ekstra shield warna hitam atau dark smoke lalu ter off seperti biasa biasanya sih tiga lembar ini juga ini juga tiga lembar oke lalu oke ini adalah semua perlengkapan-perlengkapannya GV-nya ada camelback camelback ini gigitannya buat buat apa namanya bahasanya water blader ini biasanya mengambung ke helmnya lalu juga ada something lah apa sih ini baik banget ini ada mekanik visor buat oilnya terus juga ada earplugnya ini juga gigitnya yang baru kayaknya ini gigitannya juga nih gue belum lihat sini kayak baru deh tapi sepertinya buat pengganti sedotan di depan itu supaya fix mungkin ya atau cadangan gua nggak tahu lalu juga ada ada tutupannya untuk spoiler sih sobat-spoiler ventilasinya si IGV Pista lalu juga ada manual-book 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 banyak dalam berbagai bahasa jadi kata-kata sekarang pakai dua kamera gua nggak terbiasa jadi ternyata gue harus tunjukin ke sini jadi di sini adalah tempat buat eh apa sih bahasanya detailnya oke lalu juga juga dapet buat anti-foc merk Pinlock ya udah yang udah paling tinggi yang 120 juga lalu banyak amat sih nih ini dapet Oh ini cuma tempelan-tempelan buat di helm dalam busa sih lebih tepatnya jadi supaya misalkan lu ngerasa ada bagian-bagian yang kopong kepala-kepala misalkan lu pakai GV sebelah sini ada yang kopong bisa tempelin bagian atas kopong lu bisa tempelin dan sebagainya oke juga ya lu bisa dapet banyak sih dengan beli ini selalu udah nggak ada lagi sih uh dia ada sesuatu di sini wah dia ada sertifikat limited edition kayaknya nih ya kan ya kan ya kan ya kan ya kan ya kan kenapa gua tuh bisa tau limited edition karena disunuhnya limited edition dan ini helm memang limited edition sih setau gua memang dalam tahun ini IGV mengeluarkan 6 motif Rossi yang memang dikeluarkan khusus untuk pecinta Rossi di tahun ini atau dalam dua tahun terakhir buat kalian koleksi ini adalah salah satunya lalu kemarin sempet-sempet di unboxing juga jadi ada 6 gua lupa deh mana aja tapi kalian bisa cek di Google ini dus sarungnya juga kalau kalian bisa lihat ini kayak sarung kebalik deh masangnya coba ya oh iya sarungnya kebalik wih sekalian ke refill jadinya tapi kita bahas sarungnya dulu ya nih sarungnya ada tulisannya Vale Parkir Vale Parking enggak ini Vale 46 winter test 2005 jadi ketika itu di tahun 2005 bahkan gue masih SMA gue juga belum nonton gue baru pertama Gantan MotoGP sekitar 2008-2009 sih ketika itu masih stoner yang menang oh bukan bukan 2007 stoner menang pakai dukati 2008 sih kayak ya mungkin Vale lagi kali oke kita langsung bahas ke helmnya ternyata keren banget dan ini wah 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 lucu sih motifnya lebih tradition dia cuman dibuat dua dua ribu lima pieces dan ini adalah seri ke-641 dari dua ribu lima dua oh yang tutupan tadi ternyata yang didapet bukanlah sebuah cadangan kan ternyata memang ini enggak ditutup ya jadi lu ambil dari yang tadi spare pad tadi kalau lu pakai gitu dan ternyata sekarang dicopot bagian dalamnya makanya tadi ternyata tuh dapet terpisah itu gua pikir cadangan juga ternyata buat dipasang di sini oke gue udah lama banget nggak pegang piston nih tapi kayaknya ini wajib sih buat di koleksi motifnya cam-camik banget camik-camik tetap dengan sun and moon-nya dia sun and moon bahasa italiknya apa? soleluna solelaluna kalau kata Mbak Ilsyah sama siapa? kita dapet dari siapa tuh? Maria Mariah dari Mariah Carey waktu itu dia main kesini enggak buat Maria dari Maria Lapetit Maison kalau lu mau lihat di Instagramnya ini yang paling menarik adalah ininya nih gua enggak tahu ini artinya apa karena ini dalam bahasa Itali tapi apa? mungkin? oh gitu tapi kenapa gambarnya baju Len? kenapa gambarnya baju? jadi karena kematian baju aja desain ini di warna-warna helmnya itu terinspirasi dari type T-I-B-I-B-I-B coba deh cek ya type itu ini buat ngisi baju makanya motifnya mirip-mirip itu sabun cuci baju itu? oh oke 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 gua baru tahu tuh aduh maklum ya saya kurang paham oh makanya apa mungkin waktu itu dia disponsorin? enggak tahu enggak tahu juga ya iya ya Rosy six times world champion mungkin merek type si tabun cuci baju itu mungkin mereknya dari Itali kali ya coba mereknya apa Len? apakah tulisannya seperti apa dan bagaimana supaya pemirsa bisa googling? coba minyam oh ini dia dari gambar sabun deterjen ya ini ya? iya ya tight mungkin dia disponsor atau something lo boleh cek apakah ini dari Itali apa bukan thank you infonya nice info kalian dan abang wah ini keren sih jadi yang pasti ini udah balik lagi kayak dulu ya Matin Itali ini ASEAN fit jadi buat kalian semua yang pusing dengan aduh gua nggak cocok nih pake IGV aduh gua harus upsize nih aduh blablabla sekarang lu bisa dapetin dengan ASEAN fit dan yang pasti ASEAN fit sekarang sudah jauh diberikan dibandingin dulu jadi lu nggak perlu pusing-pusing lagi dengan berat juga mengenai berat gua nggak bisa kasih tau sekarang karena nggak ada timbangan juga di saat ini nanti tunggu aja di bagian reviewnya kapan ya kita bikin review lagi? kalian suka nggak sih kalau gua bikin bagian review? kalau dikit yang nonton kalau yang nonton banyak gua mau deh bikin review lagi soalnya udah bikin dua kamera harus pake lighting bagus harus pake sound bagus tapi sekarang kita udah lumayan udah ada soundnya ini udah ada dua kamera udah ada lighting yang bagus mudah-mudahan per Desember sih kita ada kantor mudah-mudahan kita bisa bikin studio kecil-kecilan lah buat kita bikin YouTube yang lebih proper foto yang lebih proper mungkin ada seri podcast atau gua apapun gua nggak tau mudah-mudahan aja balik lagi ke helm balik lagi ke helm gua udah lama banget nggak megang IGV ini kalau kalian mau lihat bagian dalam busanya seperti ini tetap sama ada bagian kuning-kuningnya rosy ini sih cuman replika rosy yang ada warna kuning seperti ini yang lain nggak ada dia ada emergency pull seperti biasa rescue pull-nya dia ada meditali dan ini ada gua nggak tau ada barcode-nya mungkin kalau lu scan bisa keluar apa kali ya dan yang pasti semua helm yang sudah FIM homologation dia pasti ada hologram di bagian chin strapnya dari shark dari array dari apapun LS2 bahkan yang sudah FIM pasti ada hologramnya ini ini mungkin menandakan keotentikan atau keoriginalitasnya dari si FIM ini atau mungkin sertifikasinya gua juga kurang tau tapi sepertinya seperti itu kurang lebih seperti itu yang bisa gua berikan sama kalian oh ternyata Starline dari jaman 2005 loh iya ya dia lho banget ya untuk harganya berapa Sya? 18 san oke harganya 18an ternyata rosy piu forte non si wow si bisa tuh ngomong bahasa itali mungkin lu yang bisa ngerti bahasa itali atau nanti kita conference call sama Maria dia bisa gak deh harusnya gitu ya kita bikin ini ya janjian nama Maria Mar ini bacanya apa Mar? cuma disuruh bacain doang oke mau gak? oke kita phone a friend ya kita phone a friend oke tapi kalau dia gak hangat gimana? gak apa-apa terus kalau dia gak dia Maria selamat pagi oh iya iya disana kan udah siang disini mah masih siang ih halo siapa namanya? boni kuki iya kuki kuki ini gua lagi syuting Mar syuting RC video seperti biasa halo dan gua kali ini mau minta tolong secara live ini ini masuk syuting loh sekarang banget nih cari enggak gua cuma minta tolong lu bacain ini tulisannya apa ini tulisannya miring gak? enggak enggak itu tulisannya viewforte view coba ya ga 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 voorte non sifo coba diulang viewforte non sifo artinya? jadi artinya apa, Mar? artinya mungkin lo kelamaan di Bali coba lo harus kembali lagi ke Itali mungkin before the she walks gak mungkin ada normnya iya, mana dia nulis mana gue tau yaudah oke the harder you can oke, dia sih seperti itu oke, Mar, terima kasih banyak say bye say hi to RC video bye, mas, gue kembal gak apa-apa add, kalau mau add rapid it, my song bye-bye terima kasih dah dah, cookie iya, telat oke jadi menurut Maria wah, gue udah gak tau dia ngomong apa tadi the harder you can bukan pronunciasian diuforte, no sipo diuforte, no sipo nah, itu artinya the harder you can't you can't matalah jadi itilah menurut orang yang sudah lama di Itali dan cukup pasti sih artinya seperti itu atau kalian punya ide lain yang emang lo lo ngerti mungkin lo boleh tulis di komen di bawah dan mungkin di tahun 2004 waktu itu dia juara dunia makanya dia menuliskan nomor 1 di tahun 2000 sorry, 2005 dia juara dunia makanya dia menuliskan nomor 1 disini tapi setelah gue Rossi gak pernah sih ganti nomor setelah gue gak pernah ya mungkin seperti itu yang bisa gue sharing buat unboxing kali ini ini helmnya oke banget dari warnanya terlihat ya jadul banget buat kalian yang suka buat kalian yang kecinta Rossi dan gue rasa ini wajib sih untuk koleksi sekian yang bisa gue unboxing hari ini terima kasih banyak sudah menonton sampai berjumpa di unboxing berikutnya ciao ciao sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax